Bahan-bahan umum Bahan utama mie ayam ini adalah ayam pilet, jamur merang, kulit ayam, telur puyuh matang, sawi hijau, dan mie telur basah Pertama kita buat minyak ayamnya Bahan-bahan yang saya pakai adalah kulit ayam, minyak sayur, cabai kering, 1 ruas jahe, dan 2 siung bawang putih di cincang Untuk membuat minyak ayam ini, panaskan panci kecil dengan api kecil Tuangkan minyak sayurnya setelah panas Pertama, goreng kulit ayamnya hingga kering Masukkan ruas jahe, lalu bawang putih cincang, dan cabai keringnya Lalu angkat dan saring minyaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita masak ayamnya Panaskan pengorengan dengan minyak goreng sedikit Setelah panas, masukkan bawang putih cincang, dan bawang merah cincang, ruas jahe, dan 1 batang serai yang dimemarkan Setelah bumbu agak layu, masukkan ayam filetnya Terima kasih telah menonton! Dan untuk bumbu tambahan ayam ini, saya tuliskan berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah ayamnya agak matang, masukkan jamur merang, daun salam, sedikit kecap ikan, dan telur puyuhnya Masak kurang lebih 10 menit dengan api kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk mengentalkan kuah ayamnya ini, tambahkan sedikit tepung tapioca dicampur dengan air Setelah kuahnya mengental, cicipi rasanya agar tidak kekurangan bumbu apapun Setelah itu, angkat Untuk merebus sayur hijau dan mie-nya, siapkan panci diisi dengan air panas Lalu tambahkan sedikit garam, minyak sayur, dan kaldu ayam Rebus sayur hijau sebentar, habis itu mie telurnya Jangan rebus terlalu lama, minyak agar tidak terlalu matang dan hancur Terima kasih telah menonton! Sekarang cara menghindangkannya Siapkan mangkok, masukkan kurang lebih 2 sendok makan minyak ayam yang dibuat tadi Lalu sedikit minyak wijen, sedikit garam, lalu kaldu ayam bubuk, lalu aduk-aduk rata dan masukkan mie rebusnya Letakkan sayuran, ayam dan telur puyuhnya seperti ini atau juga sesuai selera kalian Jangan lupa siram minyak dengan kuah ayam Tambahkan bawang putih goreng, kulit ayam goreng dan sambal cabai sebagai pelengkap Mie ayam ini siap dihidangkan, selamat mencoba semuanya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton